Bus bawa penumpang terbakar di Majenang, Cilacap. Warga Majenang, Cilacap pagi tadi selasa 2 Mei digegerkan dengan insiden kebakaran sebuah mikrobus di Jalan Dr. Sutomo. Mikrobus milik Hajah Masito, 66, warga Mulyasari, Majenang itu terbakar pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Ada pun penyebabnya diduga berasal dari korsleting di bagian tangki BBM. Personil pos damkar Majenang Darusman membeberkan terkait kronologi terbakarnya. Mikrobus yang dikemudikan oleh Rianto warga Sindang Sari, Majenang itu. Dijelaskan Darusman bahwa semula pada pukul 7 WIB mikrobus tersebut keluar dari terminal Majenang. Saat mikrobus sedang melaju, salah satu penumpang melihat adanya kepulan asap yang berasal dari bawah mobil. Saat itu sopir mengira kalau asap tersebut berasal dari kenalpot bukan dari korsleting di bagian tangki. Sehingga masih melanjutkan perjalanan, ungkap Darusman kepada tribumbanyumas.com, selasa 2 Mei. Lebih lanjut dikatakan Darusman, setelah 5 menit melaju, Rianto kemudian mengarahkan mobil yang ia kemudikan ke Jalan Dr. Sutomo. Tiba-tiba Rianto melihat adanya kepulan asap dari kaca spion sebelah kanan. Di saat bersamaan, salah satu pengendara motor yang melintas di jalan tersebut juga melihat adanya api di sebelah tank mikrobus. Kemudian pengendara tersebut berteriak kepada sopir bahwa ada api menyala di bus tersebut. Baru kemudian si sopir menghentikan mikrobus dan mengecek, ternyata benar ada api di sebelah kanan bus, kata Darusman. Saat itu, sontak seluruh penumpang di dalam bus berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sopir juga langsung beraksi memadamkan api bersama warga dengan alat seadanya. Namun karena api yang semakin membesar dan tak kunjung padam, akhirnya salah satu warga menghubungi pos Damkar Manjenang. Ketika mendapat laporan, kami langsung menerjunkan 4 personil Damkar dan juga Redcar menuju lokasi kejadian, Tutur Darusman. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 25 menit dengan menghabiskan 3.000 liter air dan menggunakan 6 buah apar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Petugas mencatat kerugian yang dialami berkisar 60 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!